Akreditasi ABET sendiri merupakan jaminan bagi para mahasiswa, pengguna lulusan, dan komunitas bahwa program studi yang bersangkutan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam mempersiapkan lulusannya untuk memasuki lapangan kerja global. Acara ini dikhususkan kepada universitas luar negeri, terutama dari negara Thailand, yang ingin mengetahui strategi BINUS University untuk mendapatkan akreditasi ABET-nya. BINUS ini telah mendapatkan akreditasi ABET sejak tahun 2015 lalu dan merupakan universitas swasta pertama di Indonesia yang mendapatkan akreditasi tersebut. Dalam acara ini pembukaan dilakukan oleh Dr. John Freddy Bobisaragi, selaku dekan Fakultas Teknik, kemudian dilanjutkan oleh Theodara Supiantoro dari Collaboration Center Manager mempresentasikan seputar BINUS University. Pada kesempatan ini Dr. Ho Wice, dekan BINUS ASO School of Engineering, menjadi pembicara utama, membagi pengalamannya saat menjadi ketua persiapan akreditasi ABET. Proses persiapan akreditasi ABET BINUS sendiri memakan waktu 4 tahun untuk ketiga jurusan tekniknya. Jurusan-jurusan BINUS yang mendapatkan akreditasi ABET antara lain teknik sipil, teknik industri, dan sistem komputer. Acara dilanjutkan dengan melakukan laboratorium tour ke jurusan-jurusan tersebut, seperti laboratorium komputer, laboratorium industri, dan laboratorium teknik. Target BINUS kedepannya tentunya pertama-tama ketika kita ingin mendapatkan ABET accreditation, Pak Rektor itu kita punya vision, BINUS 2020, World Class University. Nah setelah BINUS 2020 kan ada BINUS 2035 ya, empowering the society. So dengan kita mendapatkan ABET tentunya yang pertama kita bisa exposure mahasiswa kita, lulusan kita dengan standar internasional, dan dengan memiliki standar internasional tentunya bisa empowering the society even more. yang kemudian BINUS juga aktif untuk ingin membuat, kalau Presiden Jokowi punya Make Indonesia 4.0, BINUS juga Make BINUS 4.0. Nah kita juga mengarahkan ke situ.